Halo kelas, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kuliah daring untuk mata kuliah sistem operasi bersama saya di pertemuan ketiga ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat. Nah, untuk di pertemuan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang struktur sistem operasi. Baik teman-teman, mari ikuti penyampaian atau penjelasan berikut ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, saya akan menampilkan slide-nya. Oke, kelas sistem operasi. Nah, dalam kaitannya dengan struktur sistem operasi, maka dibahas terlebih dahulu yaitu konsep sistem operasi. Nah, konsep sistem operasi ini yang pertama adalah, yang pertama resource manager. Resource manager atau sumber daya. Nah, dalam resource manager ini disebutkan adalah sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Ya, selangi bahwa resource manager itu merupakan pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Nah, sumber daya yang dimasuk di sini adalah mulai dari power supply, kemudian memory, kemudian input-opput device, dan juga pengelolaan prosesor ya. Nah, yang berikutnya adalah extended machine. Extended machine ini menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai, menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Ini konsep sistem operasi itu ada yang disebut dengan resource manager, kemudian extended machine. Lalu yang berikutnya, dalam konsep sistem operasi, ini ada yang disebut dengan software yang mengatur hardware. Lalu ada software yang mengatur software lain atau program lain. Ada manager sumber daya atau pengelolaan sumber daya komputer, seperti bagaimana mengatur memory, mengatur printer, mengatur input-opput device yang lain. Dan sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Nah, kemudian dalam konsep operasi juga dikenal sebagai kernel ya. Konsep operasi itu adalah sebagai kernel. Yaitu, bahwa program yang terus menurus. Jadi, sistem operasi itu merupakan kernel yang disebut sebagai program yang terus menurus di running, beroperasi selama komputer itu masih diaktifkan. Lalu yang berikutnya, konsep sistem operasi adalah dia juga mengatur keamanan komputer. Ini nanti akan dijelaskan satu per satu dalam modul ataupun komponen sistem operasi yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, dalam konsep operasi ini adalah gambarkan diagram. Udah-udah teman-teman kelihatannya ya. Ini yang di tengah ini adalah merupakan sistem operasinya. Lalu, dari sistem operasi juga dia mengelola aplikasi, mengelola disk drive, mengelola perangkat peripheral, seperti printer, mouse, kemudian alat input-output, lalu monitor. Nah, inilah tadi ringkasan diagram dari penjelasan yang disebutkan di konsep sistem operasi yang sebelumnya ini. Nah, kemudian, dalam modul atau komponen sistem operasi, ada beberapa modul yang akan kita bahas. Yang pertama disebut sebagai modul manajemen proses. Yang kedua ada yang disebut dengan modul manajemen memori. Yang berikutnya ada modul manajemen input-output. Kemudian ada manajemen sistem berkas atau funpile. Lalu ada yang disebut dengan manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau memori dukung. Kalau di modul yang kedua ini tadi disebut manajemen memori, ini adalah memori utama. Sedangkan yang disebutkan di sini, manajemen penyimpanan sekunder ini, ini dikategorikan sebagai manajemen memori dukung. Nah, kemudian ada yang disebut dengan modul manajemen sistem proteksi. Itu yang tadi saya jelaskan di sebelumnya, yaitu tentang bagaimana keamanan sistem komputernya. Lalu yang berikutnya modul jaringan. Dan, CIS atau Common Interpreter System. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu manajemen proses. Nah, dalam manajemen proses, kita mengenal sebuah proses yang artinya adalah bahwa proses itu merupakan program yang dieksekusi yang memerlukan sumber daya. Selagi bahwa proses adalah merupakan program yang dieksekusi yang memerlukan sumber daya. Nah, contohnya, misalnya CPU, prosesor ya. Prosesor yang membutuhkan waktu untuk proses atau processing time. Kemudian ada memory. Ada file. Kemudian ada input-output device. Yang seluruhnya ini memerlukan sumber daya. Nah, kemudian kaitannya dengan proses, maka kita melihat bahwa sistem operasi, ya, katanya dengan manajemen proses ini, bahwa sistem operasi, itu memiliki tanggung jawab dalam hal menciptakan dan menghapus sebuah proses. Baik itu proses yang datang dari user, oleh karena perlakuan user, maupun proses yang diciptakan sistem itu sendiri. Nah, kemudian, dalam kaitannya manajemen proses juga, proses operasi itu bertanggung jawab dalam memblok, ataupun meneruskan sebuah proses. Misalnya, kalau misalnya ada proses yang kemudian dianggap sedang menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, maka si operasi bertanggung jawab untuk mensuspen sebuah proses atau bahkan seseluruh proses, hingga masing-masing sumber daya itu dikembalikan ke masing-masing operasi. Lalu, setelah operasi sumber daya itu dikembalikan ke operasi masing-masing, maka sistem operasi kemudian menjalankan tanggung jawabnya untuk meneruskan proses yang di blok tadi, atau disuspen tadi. Nah, kemudian, dalam kaitannya manajemen proses juga, bahwa sistem operasi itu mendukung seluruh mekanisme sinkronisasi proses. Mana proses yang wajar dan mana yang proses yang sebenarnya tidak perlu dijalankan oleh sistem atau tidak mampu dijalankan oleh sistem. Yang kemudian, bahwa sistem operasi juga bertanggung jawab untuk mengatur, atau mengatur komunikasi masing-masing proses. Bagaimana misalnya operasi proses A, proses B saling berkomunikasi? Misalnya, ketika kita ingin mencetak sebuah dokumen menggunakan printer, maka ada beberapa proses di sana yang kemudian proses satu proses dan proses lainnya itu saling membutuhkan. Misalnya, ketika kita memerintahkan proses print, cetak dokumen itu melalui sebuah aplikasi pengolah kata, misalnya, maka proses dijalankan lalu proses itu dikirimkan agar bisa berkomunikasi dengan sebuah alat perifalan seperti printer. Maka setelah printer mendapatkan atau menerima pesan dari si proses yang dijalankan oleh si aplikasi pengolah kata tadi, maka kemudian si perangkat printer tadi juga menjalankan sebuah proses di mana proses untuk mengaktifkan dan menyimpan file yang sedang dikirimkan data yang dikirimkan oleh si pengolah kata itu ke dalam perangkat printernya lalu menjalankan proses untuk mencetak dokumennya. Jadi, masing-masing proses yang dikirimkan itu saling membutuhkan dan saling mendukung. Oleh karena itu, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi tadi. Lalu, dalam kaitan yang dijalankan proses juga bahwa sistem operasi itu juga bertanggung jawab dalam mendukung penanganan deadlock. Nah, dalam pengoperasian sebuah sistem operasi perangkat computer misalnya tentu kadangkala itu ada deadlock. Deadlock oleh karena berbagai macam hal ya. Misalnya, ada dua proses misalnya yang satu sama lain itu saling menunggu sumber daya. Misalnya, saya contohkan yang pertama itu ada proses ingin mencetak dokumen dari perangkat komputer. Sementara di satu sisi, perangkat printernya yang digunakan untuk mencetak dia sedang menunggu sebuah proses di mana seprinter mendeteksi bahwa dalam printer tersebut tidak ada kertas. Maka, sepanjang printer tadi tidak menerima tidak menerima masukkan atau input kertas maka sistem tidak akan bisa menjalankan sistem printernya maksudnya tidak akan menjalankan proses cetak. Oleh karena itu perintah cetak atau mengirimkan data untuk dicetak dari perangkat komputer kepada printer itu juga terhenti. Oleh karena itu maka terdapat beberapa proses yang saling menunggu. Nah, ini salah satu contoh deadlock. Nah, sistem operasi ini bertanggung jawab memiliki tanggung jawab untuk mengatur atau menangani proses-proses yang deadlock tadi. Tujuannya agar ketika misalnya ada proses asus sudah terpenuhi misalnya printer tadi sudah menerima input kertasnya sudah siap maka proses yang tadi terhenti tadi itu bisa dijalankan kembali tanpa harus menghapus proses-proses yang sudah ada. Jadi, sistem operasi memiliki kemampuan untuk mengatur bagaimana proses tadi itu tetap aman tetap bisa dijalankan kemudian setelah beberapa persyaratan atau operasi yang akan dipenuhi oleh masing-masing proses itu sudah siap. Baik, yang berikutnya adalah manajemen memory utama. Manajemen memory yang dalam artian kata disini manajemen memory disini adalah kalau dalam contoh perangkat komputer itu kita sebut dengan RAM Random Access Memory inilah yang disebut dengan memory utama Nah, kenapa RAM disebut memory utama? Nah, yang pertama sebelum kita sejelaskan hal tersebut maka kita perlu melihat dulu yang pertama bahwa memory itu merupakan sebuah array atau sebuah susunan susunan kata ataupun byte dalam jumlah yang sangat besar sedangkan tiap quote atau byte punya alamat sendiri-sendiri Jadi, di dalam memory itu memory itu memiliki banyak block yang masing-masing block itu diisi oleh masing-masing operasi Misalnya kita sedang menjalankan aplikasi pengolah kata Nah operasi pengolah kata itu prosesnya disimpan di dalam memory utama Kemudian di saat yang bersamaan kita juga sedang menjalankan misalnya aplikasi pemutar musik atau audio Nah operasi untuk memutar musik tadi itu juga prosesnya ditempatkan di memory utama sehingga manajemen memory utama yang disebutkan disini bisa mengatur proses yang akan dijalankan prosesor dari dua atau lebih bahkan sebuah proses itu bisa dijalankan secara bersamaan tanpa harus menunggu ada proses atau operasi lain diselesaikan terlebih dahulu tetapi bisa dijalankan bersama-sama meskipun dalam eksekusi di prosesor dilakukan secara bergiliran Nah kaitannya dengan menajemen memory utama ini sama hal nya dengan menajemen proses tadi sistem operasi juga memiliki tanggung jawab yang kaitannya dengan manajemen memory utama ini Kalau tadi saya jelas bahwa sistem operasi memiliki tanggung jawab dalam kaitannya manajemen proses Nah dalam manajemen memory utama ini tanggung jawab sistem operasi itu adalah yang pertama bagaimana dia menjaga track menjaga track bagian mana dari memori yang sedang digunakan dan oleh siapa nah itu yang sebutkan tadi ya dalam memori utama itu terdiri dari beberapa blok yang kemudian masing-masing blok itu diisi oleh bermacam-macam proses yang akan dikerjakan atau yang akan dieksekusi oleh si prosesor nah tugas eksekusi itu mengatur bagaimana menjaga track masing-masing proses tadi itu tetap bisa diantrikan di dalam memori utama sebelum dia dieksekusi oleh si prosesor sehingga meskipun operasi yang bermacam-macam di dalam blok-blok memori tadi tetap bisa diserahkan ke prosesor untuk dieksekusi kemudian jadi tidak ada yang terbang tindih dan tidak ada yang kemudian dihapus karena setiap operasi yang masuk ke dalam blok memori itu sudah merupakan proses yang sudah disortir dan disusun atau diantrikan oleh sistem operasi nah kemudian tanggung jawab sistem operasi dalam kaitannya memanajemen memori utama ini juga sistem operasi itu bertanggung jawab untuk memilih program untuk memilih program program yang akan dilode ke memori itu yang mana artinya ketika kita menjalankan sebuah aktivitas di perangkat komputer maka tidak seluruh program-program yang kita jalankan itu kemudian diantrikan di memori utama lalu dieksekusi oleh prosesor tidak semua jadi sistem operasi akan mengatur mana yang boleh disimpan atau diantrikan di dalam memori utama mana yang tidak boleh contoh misalnya katakan misalnya kita sedang membuka atau menginstall aplikasi di dalam sistem operasi yang saya sebutkan disini adalah sistem operasi itu dengan memiliki tipe sistem misalnya 64 bit lalu kita menginstall aplikasi yang ternyata memiliki tipe sistem berbeda dengan sistem operasi yang ada nah ketika kita mau menjalankan aplikasi tersebut maka sistem operasi itu akan memilih ini program sesuai atau tidak dengan tipe sistem sistem operasi yang ada kalau sesuai maka aplikasi pros operasi yang akan dijalankan dari install aplikasi tadi itu akan dibawa atau dianterikan ke memori utama nah kalau tidak sesuai maka dia akan di blok atau tidak dimasukkan dalam blok atau antrian di memori utama dengan kata lain maka operasinya itu dibatalkan tidak sempat menjadi sebuah proses nah itulah salah satu tanggung jawab sistem operasi kaitannya dengan manajemen memori utama itu lalu sistem operasi juga dalam kaitannya manajemen memori utama ini juga bertanggung jawab mengalokasikan dan mendealokasikan ruang di memori utama nah maksudnya mengalokasikan disini misalnya kita membuat user sedang menciptakan sebuah proses dengan melakukan aktivitas misalnya membuka aplikasi pengolah kata misalnya ketika kita membuka aplikasi pengolah kata usernya membuka aplikasi tersebut maka sistem operasi mengantarkan operasinya yang kita jalankan tadi ke dalam sistem ke dalam memori utama maksud saya untuk dianterikan agar dikerjakan oleh si prosesor nah proses menyusunnya tadi menyusun operasi untuk menjalankan atau meloding aplikasi pengolah kata tadi itulah yang disebut dengan mengalokasikan atau dengan kata lain membuat tempat menyiapkan tempat menyiapkan kursi menyiapkan kamar di dalam memori utama untuk aplikasi yang kita jalankan tadi nah kemudian mendealokasikan ruang memori maksudnya disini adalah kalau saya contohkan kalau tadi ketika kita membuka sebuah aplikasi maka sistem operasi langsung menyiapkan tempat di memori utama sebagai tempat antriannya si proses nah setelah aplikasi pengolah kata tadi kita tutup maka sistem operasi langsung mengosongkan space langsung mengosongkan space yang tadinya ditempati oleh operasi ketika menjalankan aplikasi pengolah kata tadi atau yang kata lain tempat yang diisi oleh si proses pengolah kata tadi kembali kosong itu maksudnya bahwa sistem operasi bertanggung jawab mengalokasikan dan mendealokasikan ruang limu mori baik yang berikutnya adalah manajemen sistem berkas nah manajemen sistem berkas dalam manajemen sistem berkas ini kita mengenal apa yang disebut dengan file file atau berkas berkas atau file itu disebut sebagai kumpulan informasi yang berhubungan kumpulan informasi yang berhubungan dalam artian sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut nah biasanya berkas merepresentasikan program dan data nah kaitannya dengan manajemen sistem berkas sama halnya dengan manajemen memori utama dan manajemen proses sebelumnya sistem operasi juga membeli ketanggung jawab di manajemen sistem berkas ini apa tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen sistem berkas yang pertama bertanggung jawab untuk membuat dan menghapus file jadi misalnya ketika kita saya contohkan misalnya kita membuat sebuah file misalnya itu ketika kita mengetik di aplikasi pengolah kata lalu kita menyimpan file tersebut maka sistem operasi akan membuat atau melakukan pembuatan sebuah file nah kemudian juga bertanggung jawab dalam penghapusan file nah penghapusan file disini maksudnya file yang sudah dibuat tadi kemudian ketika kita hapus maka sistem operasilah yang mengeksekusi penghapusan file tadi nah demikian lagi tanggung jawabnya adalah bagaimana sistem operasi membuat dan menghapus directory sama halnya dengan proses pembuatan dan penghapusan file tadi demikian juga ketika membuat folder baru maka sistem operasilah yang mengatur bagaimana kemudian folder serbut bisa diciptakan demikian juga saat menghapus directory kemudian mendukung dan memanipulasi file dan directory maksudnya mendukung memanipulasi file directory ini bagaimana sebuah file yang sudah kita buat itu masih bisa kita manipulasi misalnya isinya bisa kita manipulasi nama file dia bisa kita ganti demikian juga directory nama file kita bisa ganti kemudian tempatnya bisa kita geser sesuai dengan kebutuhan nah berikutnya tanggung jawab sistem operasi dalam kaitannya manajemen sistem berkas ini adalah pemutahan file dalam secondary storage nah ini pemutahan file dalam secondary storage nah jadi sistem operasi kaitannya dengan manajemen sistem berkas juga memiliki tanggung jawab bagaimana file-file atau berkas-berkas yang diciptakan dari hasil kegiatan pengoperasian sistem komputer itu ditempatkan oleh sistem operasi disesuaikan dengan sistem bahkan disesuaikan dengan atribut-atribut file yang ada sehingga sistem akan mempermudah bagaimana mengolah atau mengatur bahkan mengeksekusi file-file yang ada di dalam sistem komputer tersebut ini tidak ada yang bedrock tidak ada yang tumpang tindih nah berikutnya adalah tanggung jawabnya adalah backup file dalam media yang stabil atau non-polatile nah inilah tanggung jawab sisa operasi terkait dengan manajemen sistem file atau sistem berkas oke kelas untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan di sesi 2 di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih